Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel Masi Winsen Nah di video tutorial kali ini Bagaimana cara memasang Kapasitor starting pada Mesin kompresor ini Ya biasanya Kalau kita masang Kapasitor Running itu cukup mudah teman-teman ya Jadi kemarin sudah saya Pernah saya bahas dan ini Selanjutnya kita bagaimana Cara memasang kapasitor starting Nah fungsi dari Kapasitor starting supaya Angkatan pertama Bagian mesin kompresor ini Lebih ringan Jadi lebih ringan Nggak nahan dia ya Jadi kalau ada kapasitor dia lebih Enteng teman-teman ya Biasanya Ini terjadi ketika mesin kompresor Sepuluh mesin kompresor ini Sudah mulai melemah Makanya kita tambahkan Kapasitor Starting Supaya angkatan pertama itu Lebih ringan Biasanya Kalau nggak dipasang Kapasitor starting Ketika mesin kompresor Mesin kompresor Kulkas ini sudah hidup Kemudian Mati Kemudian setelah 15 menit Dia nggak mau Angkat lagi teman-teman ya Jadi nggak mau starting lagi Makanya disini kita tambahkan Kapasitor Starting Tapi sekarang kita Bagaimana cara memasang Kapasitor starting Pada mesin kompresor ini teman-teman Nah disini Saya akan Memberikan tutorialnya Teman-teman bisa simak Yang pertama Kita harus Ketahui dulu ya Di bagian Relay dan Offloadnya ini Oke Ini ya teman-teman ya Jadi kita lepas dulu Untuk relaynya Kalau Overload Nggak usah Nah Nah ini ya Sebelum pemasangan kapasitor Starting Kita harus Memiliki Relay yang kaki dua Ya Jadi teman-teman Harus mempunyai Relay Atau membeli Atau mengganti Relay yang kaki dua Nah banyak yang Relay kaki dua Disini teman-teman Harus Ketahui ya Kalau misalkan Di tokoan Ya Kita beli di toko Biasanya Dapatnya seperti ini Dapatnya itu seperti ini Loncong seperti ini Tapi teman-teman Harus lihat dulu Dalemannya Biasanya Kalau di toko Ya Kalau di toko Dia Atas dengan bawah Dia nyambung Tapi ketika kita pasang Kapasitor Starting Dia nggak boleh Nyambung Teman-teman ya Nih Saya kasih contoh Kalau misalkan Di tokoan Teman-teman harus buka Nih Nih harus buka Caranya sudah pernah Saya upload ya Nih Kita ginikan aja Nih Sudah buka Nah Yang teman-teman perlu Lihat Itu di bagian sini Nah Di bagian sini Di bagian pin Paling atas Dia nyambung nggak Ke bagian sini Kalau misalkan Nggak nyambung Itu bisa Kita gunakan Relay starting Atau kita bisa Menggunakan Kapasitor starting Kalau nyambung Itu Jangan teman-teman ya Jadi percuma Kita pasang Kapasitor starting Dia nggak bakalan Berfungsi Nah ini ya Ini kita harus ganti Nah seperti apa Nggak nyambungnya Nih Saya kasih contoh Yang seperti ini Ini yang kaki dua ya Tuh Cuman disini Kaki kiri Kalau yang sebelah sini Kaki kanan ya Harusnya ini Kaki kanan ya Karena disini Pin pertamanya itu Kaki kanan Sebelah atas Jadi kita membeli Pin yang Kaki kanan Dari atas Nomor satu Dan nomor dua Ini ya Nih Contohnya seperti ini Ini kaki dua ya Atas bawah Sekarang saya akan buka Ini bisa Menggunakan Kapasitor starting Jadi kemarin teman-teman Kesulitan Kesulitan Ada yang kesulitan Memasang kapasitor starting Nggak taunya Setelah saya lihat Di bagian relay Itu nyambung teman-teman Makanya dia nggak bisa Nah Sudah buka ya Nih Kalau memasang kapasitor starting Itu di bagian sini ya Nah ini saya lihat kan Nih Ini dia Dia nggak nyambung Tuh Ini dia nggak Antara ini Dengan ini Dia nggak nyambung Teman-teman Nih Saya Tunjukkan Ini saya ambil ya Ini Saya ambil Tuh Nggak nyambung Yang nyambung Pin yang bawah Dengan Pin Relay Yang kaki kanan Jadi Ini Usahakan Nggak nyambung Nggak boleh nyambung Intinya Seperti itu Karena Kenapa Karena Kalau ini nyambung Itu percuma Ya Karena ini Ada kapasitor nanti Dua-duanya Ada kapasitor Gitu Jadi teman-teman Harus Membeli Atau Mengganti Kapasitor ini Eh apa Lilih ini ya Yang kaki Kanan Dua Pin Nah Dua pin ini Nggak boleh nyambung Yang nyambung Itu Di bagian Sini Yang paling bawah Dengan Yang atas kiri Jadi Nyilang Seperti ini Kalau yang ini Ini nggak ada nih Ini nggak nyambung Apa-apa Jadi Seperti ini Oke Disini Saya rasa Teman-teman Sudah paham Oke Selanjutnya Disini Teman-teman Siapkan kapasitor Nah Untuk kapasitor Teman-teman Bisa siapkan Berapa Sepuluh Sampai ke atas Terserah Teman-teman Yang penting Kapasitor ini Kapasitor Yang besar Kalau Pakai lima mikro Nggak masalah Ya Nggak masalah Lebih besar Itu lebih bagus Ini Saya menggunakan Kapasitor 32 Mikro Ya Nih 32 Mikro Ini Punyanya LG Kemudian Disini Saya Tambahkan Sekun Ya Satu Ini Seperti ini Ini Tambahkan Sekun Dan juga Teman-teman Bisa tambahkan Sekun Kalau ini Saya Langsung Solder Ya Biasanya Saya tambahkan Sekun Di solder Boleh Di Pakai Sekun Juga Boleh Nah Yang satu Ini Pakai Sekun Ya Ini Ya Kemudian Yang satunya Lagi Ini Nggak Perlu Karena Kita Sambungkan Ke bagian Sisi Nah Bagaimana Cara Pemasangannya Nah Ini Contohnya Seperti Ini Yang Atas Sama Seperti Biasa Ini Ya Kita Sambung Tetap Ke Yang Atas Nah Kita Pasang Dulu Nah Kemudian Ini Bebas Ya Teman-teman Jadi Kapasitor Ini Bebas Ini Salah Satunya Ya Ini Sudah Saya Pakai Sekun Saya Pasang Di Paling Bawah Nah Ini Yang Paling Bawah Kemudian Pin Yang Satunya Ini Ya Ini Kabel Yang Satunya Kita Sambungkan Ke Yang Atas Relay Yang Atas Yang Kaki Atas Kita Cari Disini Nah Disini Ya Ini Nyambung Kesini Jadi Satu Jadi Kita Lepas Saja Ini Kemudian Kita Pasang Jadi Disini Ada Tiga Kabel Teman-teman Ya Nah Jadi Seperti Ini Kemudian Kita Pasang Lagi Ininya Nah Ini Sudah Selesai Teman-teman Ya Ini Saya Coba Akan Dekatkan Pemasang Seperti Ini Tuh Lihat Yang Ini Ya Ini Yang Kuning Yang Bawah Ini Terserah Sebenarnya Si Bolak Balik Boleh Teman-teman Ya Ini Saya Menggunakan Tiga Dua Terus Yang Ini Ini Saya Sambung Jadi Tiga Nah Jadi Seperti Itu Oke Saya Rasa Teman-teman Sudah Faham Teman-teman Untuk Caranya Dan Sekarang Kita Coba Akan Nyalakan Nah Ini Sudah Jalan Teman-teman Ya Oke Jadi Caranya Seperti Itu Teman-teman Oke Mungkin Itu Aja Teman-teman Untuk Di Video Kali Ini Untuk Cara Tutorial Cara Pemasangan Kapasitor Starting Pada Mesin Kompresor Kulkas Jangan Lupa Like Dan Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima